Pesawat yang aneh mendarat di bandara. Tapi tunggu sebentar. Tidak ada penumpang yang turun. Polisi baru datang sudah mengelilingi tempat ini. Saat polisi masuk ke kebin. Temukan 210 penumpang. Tidak bergerak. Ternyata orang-orang ini. Sudah menjadi jenazah yang dingin. Tapi anehnya di dalam pesawat ini tidak ada tanda pertempuran. Dan sama sekali tidak rusak. Jadi apa sudah terjadi di sini? Kenapa semua orang? Tanpa luka tapi mati semuanya. Kembali waktu sebelum terjadi hal ini. Pesawat ini berangkat dari Berlin ke New York. Pramugari ini terdengar suara yang aneh. Jadi dia dan rekannya membuka pintu pesawat. Tapi mereka tidak menemukan apa. Tapi saat si pramugari ini pikir dia salah dengar. Lalu observatorium menemukan. Pesawat ini tidak umpan balik sinyal. Pesawatnya anehnya dingin. Dan semua mesin mati. Seperti pesawat ini belum pernah terbang. Karena tidak tahu dengan jelas situasi. Jadi tidak ada siapa yang berani masuk ke pesawat untuk memeriksa. Sampai saat dokter Efraim yang datang dari pusat pengendalian penyakit. Dia dan asisten Nora berpakaian pelindung. Masuk ke dalam tempat penumpang. Setelah memeriksa setiap orang. Menemukan bahwa semua penumpang sudah mati. Mereka pakai UV. Dan temukan bahwa banyak cairan tersisa. Dokter ini pikir bahwa cairan ini ditinggalkan dari binatang yang rahasia. Nora masuk ke dalam kokpit ikuti cairan. Tapi ketika dia bersiap untuk mengecek badan pilot. Tiba-tiba ada tiga orang berdiri. Ternyata di pesawat ini tersisa empat orang yang masih hidup. Efraim letakkan semua jenazah di luar. Dan empat orang yang masih hidup. Sudah di karantina. Sementara itu. Dalam satu rumah di Manhattan. Seorang lelaki tua melihat kabar tentang pesawat ini di televisi. Dia seperti sedang pikir apa lalu masuk ke kamar rahasia. Setelah pikir lama. Dia berbicara sama sebuah jantung. Tampaknya dia sudah tahu alasan. Jadi dia keluarkan pedang yang sudah lama tidak dipakai. Bersiap untuk kesana. Saat ini di tempat Efraim. Mereka dalam gudang bandara. Menemukan sebuah kotak yang aneh. Di luarnya diukir banyak bentuk lama. Tapi saat mereka buka. Di dalamnya hanya tanah. Hal ini membingungkan orang. Bagaimana dapat membawa kotak ini ke pesawat. Efraim minta kepala tim melindungi kotak ini. Sedangkan dia mencari daftar penumpang. Tapi ketika Efraim pergi. Kepala tim tertarik oleh suara yang aneh. Jadi dia bertanya orang di sekitaran. Tapi tampaknya suara ini. Hanya dia yang kedengaran. Penasaran dia melangkah ke tempat bersuara. Tapi saat dia sampai tempat itu. Ada makhluk hidup di sini. Makhluk hidup yang aneh ini tingginya 6,66 meter. Pria di dalam gudang bandara. Menemukan. Sebuah makhluk hidup yang aneh dengan tingginya 6,66 meter sedang berbaring. Ketika dia masih penasaran, tiba-tiba. Hanya satu pipa yang dikeluarkan dari mulut lalu ditusuk ke leher kepala tim. Semua darah dalam badan kepala tim ini. Dikumpulkan di leher. Hanya dalam 6,66 detik. Kepala tim memang mati. Ketika Efraim ke bandara. Dia dikelilingi oleh kelompok wartawan. Mereka bertanya tentang alasan kejadian ini. Tapi saat ini Efraim tidak bisa menjawab. Tiba-tiba, pria ini bergegas maju. Lalu menamparkan muka Efraim. Karena anaknya yang berumur 8 tahun berada di pesawat itu. Si ayah ini mau bertemu dengan anaknya. Efraim hanya bisa bertahan. Setelah 48 jam, kami akan memberikan jawaban. Itu semua yang bisa aku lakukan. Penyelidik juga ada jejak baru. Menemukan bahwa. Setiap jenazah ada potongan yang kecil di leher. Potongan itu sangat tepat. Bahkan kalau Sean, dia juga tidak bisa. Tidak hanya begitu. Darah di semua jenazah ini sudah habis. Seperti disedot oleh suatu. Efraim sepertinya tahu sesuatu. Dia bergegas berlari ke pesawat. Tapi hanya setengah jalan. Dia dihentikan oleh lelaki tua yang berpedang. Aku tahu alasan kejadian ini. Karena. Aku pernah melawan dengannya. Tapi Efraim pikir dia berbohong. Jadi dia tidak mau bercakap sama lelaki tua ini. Jadi Efraim menyuruh pegawai untuk meyeret lelaki tua ini. Tapi sebelum diseret, lelaki tua ini bilang. Jika kamu ada kotak itu, kamu masih bisa mengontrolnya. Sekarang hancurlah kotak itu. Masih belum lambat. Jangan membiarkan kotak itu lewat sungai. Efraim pergi dulu jadi tidak mendengar kata-katanya. Hanya Nora yang masih bingung. Lalu mereka berpakaian pelindung. Ke gudang pesawat. Di sini mereka menemukan beberapa makhluk yang aneh. Meski mereka terlihat kecil. Tapi sangat ganas. Lalu, Nora menemukan tanah dan lumpur seperti di dalam kotak. Juga ada makhluk ini. Mereka berdua merasakan apa yang buruk jadi dengan cepat berlari. Sampai tempat kotak. Tapi saat ini kotak sudah hilang. Melalui kamera. Mereka menemukan. Bayangan hitam dengan cepat sudah mengambil kotak. Pasti ini bukan manusia. Karena berat kotak ini. Lebih dari 300 kg. Jadi Efraim dengan cepat memanggil temannya Jim di bandara. Tapi mereka tidak tahu bahwa. Dalam sebuah gedung di Manhattan. Mata pria di dalam lift. Tiba-tiba bercahaya biru. Dia naik ke lantai yang teratas untuk bertemu dengan seorang pejabat. Dari percakapan mereka. Sudah tahu bahwa kecelakaan pesawat ini dibuat oleh mereka. Dan kotak yang rahasia itu. Juga dibawa ke tempat yang baru. Saat itu. Di dalam ruang otopsi sudah terjadi hal yang kejam. Jantung yang diambil dari jenazah. Tiba-tiba berdebar. Dan ada banyak makhluk sudah keluar dari jantung itu. Bahkan ada yang merangkak ke tangan dia. Tapi ketika dia sedang melihat makhluk ini. Di belakang dia, jenazah. Sudah berdiri semuanya. Anak yang sudah mati tiba-tiba hidup kembali. Dia berlangkah ke ayahnya. Aku sangat dingin. Si ayah ini tidak bisa percaya, dia berdiri. Dia melihat tangan anaknya yang sedang merentang. Lalu si ayah ini dengan senang memeluk anaknya dan menangis. Tapi saat ini, emosi si anak ini sangat aneh. Hal aneh itulah mata anak ini. Anak ini adalah penumpang di pesawat. Karena kecelakaan. Akibatnya dalam total 210 orang. Hanya sisanya 4 orang yang hidup. Mereka dikarantina oleh pusat pengendalian penyakit. Tanpa diduga, salah satu dari mereka akrab dengan pejabat. Langsung menelpon. Efraim menelpon ke kantor. Pejabat wanita ini memerintah mereka untuk lepaskan 4 orang ini segera. Dan memerintah Efraim untuk tidak ikuti kasus ini lagi. Jelas bahwa si pejabat ini tidak hanya untuk lepaskan orang. Setelah keluar dari kantor, Efraim tidak menyerah. Dia ke kamar penelitian. Untuk meneliti makhluk yang ditemukan di pesawat. Dan temukan bahwa makhluk ini sangat bersemangat saat melihat darah. Dan, mereka perlu membuat parasit makhluk lain. Jadi Efraim ke rumah sakit. Mencari pilot yang masih hidup. Lalu melalui UV sudah menemukan. Ada makhluk itu di badan pilot ini. Efraim sudah menyadari kebahayaan kejadian ini. Jadi dia menyuruh Jim hubungi orang yang masih hidup. Tapi ketika Nora menelpon para penyelidik. Tidak ada yang angkat telepon. Jadi mereka berdua berlari ke rumah jenazah. Yang aneh. Tempat ini dari awal banyak jenazah. Tapi sekarang tidak ada lagi. Hanya sisanya kacamata yang pecah ini. Dari penyelidik. Kecuali pilot, ketiga orang yang masih hidup. Sudah kembali ke rumah mereka. Dan pria yang berkacamata ini ada dalam grup itu. Saat ini, badan dia mulai berubah. Yang pertama, mata dia memerah. Lalu kakinya pegal. Dia membuka lemari es. Keluarkan potongan daging yang mentah. Matanya sangat mau. Lalu dia sudah makan daging mentah ini. Kebetulan, istrinya sudah melihat. Saat ini, pria ini menjadi bodoh. Lalu pergi. Tapi keadaan pilot tidak baik. Seluruh badannya sudah ditempatkan oleh makhluk itu. Melihat pilot begitu sakit, memang kasihan dia. Efraim dan Nora tidak tahu harus lakukan apa. Mereka harus menghadapi dengan apa. Untuk mencari kebenaran. Mereka berbagi untuk mengambil tindakan. Efraim akan ke tempat si ayah yang sudah menamparkan mukanya. Karena beberapa hari yang lalu si ayah itu sudah bilang. Anaknya yang sudah mati sudah kembali. Nora akan mencari lelaki tua di bandara hari itu. Pasti dia tahu kebenaran. Efraim sudah sampai rumah anak itu. Tapi anehnya pintu tidak dikunci. Di dalam rumah ini kesepian. Sepertinya ada yang sedang bersembunyi di sudut. Mengawasi Efraim. Efraim di dalam kamar mandi. Menemukan air di dalam bak mandi juga merah. Dan di dalam bak ini ada rambut. Lalu Efraim terima panggilan. Kabarnya di dalam rumah sakit ada kejadian darurat. Jadi, Efraim bergegas berlari ke rumah sakit. Tapi sesudah Efraim pergi.